Jadi seperti inilah tempatnya Rizka yang akan dipindah ke Bontang ya. Ini progres pekerjaannya sudah mulai. Nah tempatnya ini di dinding ya teman-teman pakai kayu ulin. Jadi papan ini ke atas balok 510. Itu nanti ditinggikan lagi sekitar 30 cm. Papan itu lah? Iya, iya. Nah itu. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah melihat tempatnya Rizka yang baru ini? Ya Alhamdulillah agar lega persaingan Pak Ambu teman-teman ya. Karena pertama-tama ini atas dukungannya teman-teman. Medizin dan pendukungnya Rizka seluruh dunia. Selalu meng-support channelnya Petirani Rizka. Semoga Rizkanya cepat-cepat kembali teman-teman ya. Kemarin dikasih ikan nila sebanyak 25 ekor. 19 sudah ditimakan. Rizka itu harus dievakuasi kenapa? Ada keresahan masyarakat. Jika tidak kita panduani masyarakat yang bergerak itu sendiri. Kasus pangkalan lalu. Langsung di. Belum. Jangan sampai saya lepaskan di situ. Ada program kontrak. Ada beberapa bagian masyarakat mengejar. Rizkanya ditunggu di situ. Enggak seperti itu. Kasus Rizka bukan saya karena benci sama Pak Ambu dan lain-lain. Saya itu ingin menyelamatkan satuannya. Dan tidak menimbulkan pro dan memutera di sana. Ketika tritik, Rizka itu ternyata stres. Kenapa? Pengunjungnya banyak. Kaget dia lihat orang banyak ya? Banyak Pak. Kemudian kita pasang seng. Ya kan Pak? Kita pasang seng tinggi-tinggi. Itu pukannya. Itu pukannya. Ya nggak bisa tidur lah. Tertres lah dia. Itulah alasan saya memindahkan itu secepatnya. Tertabang musuhnya. Kalau Tertabang musuhnya tenang. Karena tidak ada pengunjungnya. Nanti Pak Ambu. Ternyata. Tertabang. Tertabang musuhnya tenang. Tertabang musuhnya. Tertabang musuhnya. jadi papan ini ke atas balok 50 kenapa dikasih papan ini karena kalau balok masuk nanti kakinya anak-anak itu anak-anak yang dijaga itu nanti ditinggikan lagi sekitar 30 cm papain itulah ya pintu disitu nanti baru juga tadi saya panggil tengah bingkel di depan itu untuk buatkan pintu jadi ini papan sampai sini ya sampai ini aja 50 sudah ini seperti ini semua ada nanti dan ini semua nanti kita kencangi pakai baut semua pampuk jadi kokoh dipancangan semua ini Pak dipancang semua kurang lebih 2 meter jadi insyaallah tamanannya itu pun nanti Pak disini lagi ditambahin lagi papan balok itu daratannya ya datanya ini daratan juga nanti ini ya ini juga itu nanti pambu kita buatkan situ apa jembatan-jembatannya lah untuk dia naik berjemur kalau mau di situ bagaimana perasaannya Pak sudah melihat tempatnya Rizka yang yang baru ini agar lega persaingi pambu ini teman-temannya karena apa pertama-tama ini atas dukungannya teman-teman medijen dan pendukungnya Rizka seluruh dunia selalu menge-support channelnya Petirani Rizka semoga Rizkanya cepat-cepat kembali teman-temannya nanti teman-teman saksikan aja ini mungkin sudah 70 persen ya ya sekitar 70 persen insyaallah kalau setelah ini nanti jadi mungkin Rizka secepatnya dikembalikan ke sini teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman jadi Bapak Ambo sudah agak lega ya teman-teman melihat kondisi tempatnya Rizka nanti progresnya sudah dimulai tuh dan disini memang harus aman ya teman-teman nah teman-teman jadi balok-balok yang ini nanti dipasang disini teman-teman tuh tadi sesuai dengan penjelasan Pak Agus Lam nah jadi seperti ini nanti bersekat-sekat ya Nah kalau yang dibawah ini papan ya teman-teman supaya anak-anak itu nggak asal masuk gitu teman-teman terus nanti tapi diatasnya kan dibuat kanopi biar orang tuh nggak bisa manjat masuk ke dalam Oke kita lihat ke arah samping sana teman-teman nah nih please lumayan luas teman-teman ini anunya tempatnya teman-teman tuh kita masuk kalau yang di depan itu teman-teman ada sisa itu bundukan itu Nah itu itu rencana nanti pintu masuk disitu Nah nanti itu untuk memberi makan Rizkanya lewat sana seperti itu teman-teman dan itu akan ditimbun lagi menggunakan tanah Oke jadi ini airnya lumayan dalam ya teman-teman teman-teman jadi memang cocok ya kalau Rizka ditempatkan disini nah seperti itu jadi pintu masuknya hanya ada satu di depan sini selebihnya itu nanti hanya sekat-sekat jadi kita bisa lihat dari samping tapi tidak bisa masuk hanya lewat pintu yang disini jadikan ini kan harus safety ya teman-teman jadi kita harus aman juga teman-teman saya udah berkali-kali nyampaikan pemerintah nanti disini kalau untuk kepentingan pemerintah silakan bongkar jadi ada yang sampai salah Oh Pak Ali ini dapat ganti rugi 5 rupiah pun haram dimakan anak-anak saya kalau ada ganti rugi saya dibongkar milik pribadi ini bukan siapapun milik pribadi saya bongkar untuk pentingan masyarakat pentingan pemerintah 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 semua kalau perlu sedang kantor saya ini bongkar kalau memang dia ini tidak perlu ini saya udah serahkan penuh Pak Haji mau nanya harapannya Bapak setelah nanti Rizka dipindah disini dan setelah nanti jadi di cafe disini Pak itu bagaimana harapan 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 saya mudah-mudahan eh masyarakat khususnya Tanjung Lord Indah dan juga masyarakat buntung eh mudah-mudahan perekonomiannya lebih baik daripada sekarang itu aja harapan saya kalau perlu seluruh kota bontang itu harapan saya tidak ada lain saya juga berdemakasih Pak Gubernur karena begitu dia lihat ini antusias saya sayang ini lahan ini ndak digerakkan dijadikan wisatlah nah oke teman-teman terima kasih banyak untuk segbernya teman-temannya dan seluruh pendukunya Rizka atau pemerintah yang selalu mendukung Rizka dimanapun berada Pak Amu tak bisa sebut satu persatu Pak Amu hanya bisa bisa terima kasih banyak atas berikutannya mudah-mudahan Rizka di dalam waktu sedikit ini cepatnya kembali karena ini sudah 70% lah tempatnya ini mungkin habis tahun baru ya awal-awal tahun baru mungkin pindah sudah Rizka disini nah teman-teman doain aja di channelnya Petrian Rizka semoga netizen selalu bersabar ya jadi Pak Amu langsung turun tangan ini teman-teman ya oke nah teman-teman jadi yang nanya kabar tentang progres tempatnya Rizka jadi seperti inilah kondisinya jadi sudah dijawab sama Pak Amu dan pemilik lahan dan arsiteknya tadi ya Pak Agus Lam seperti itu teman-temannya nah jadi ini progresnya sudah 70%-an lah 60% ke atas sudah sudah mau hampir jadi seperti itu teman-teman